Universitas Pancabakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Kalimantan Barat yang sudah berdiri sejak tahun 1983. Universitas Pancabakti telah memiliki 10.000 lulusan yang berperan aktif baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Menjadi lembaga terdepan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang membentuk kemampuan bergirau usaha. Alhamdulillah, saat sekarang Universitas Pancabakti secara progresif lagi melakukan pengembangan secara terintegrasi sarana-prasarana dan waktu dekat ini akan selesai terbangun gedung konvensional menyusul kemudian rektorat terbatu, merjit, dan gedung-gedung yang lainnya. Insya Allah, dan waktu dekat ini juga kita mencanakan sebagai kampus cyber sarana-prasarana pendukung seperti listrik premium dan sebagainya Insya Allah, akan selesai di luar. Terima kasih. Universitas Pancabakti memiliki perpustakaan yang sangat memadai yang telah dilengkapi dengan sistem informasi untuk memudahkan mahasiswa dalam memperoleh pustaka. Laboratorium komputer dan laboratorium bahasa guna meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang IT dan keterampilan berbahasa. Penggunaan sistem informasi akademik dan free hotspot sebagai bentuk layanan akademik yang berkualitas. Fakultas Pertanian adalah salah satu dari empat fakultas yang ada di Universitas Pancabakti. Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti telah memiliki 1.665 lulusan yang sangat berperan aktif dalam bidang pertanian baik di tingkat lokal maupun nasional. Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Portiana mempunyai visi pada tahun 2025 menjadi penyelenggara pendidikan tinggi terbaik dalam bidang pertanian terkelanjutan di Kalimantan Barat. Gedung Fakultas Pertanian yang dilengkapi sarana dan prasarana pembelajaran yang sangat baik sehingga meningkatkan atmosfer akademik dan pelayanan kepada mahasiswa. Ruang yang ada tersedia terdiri dari Ruang dekan Ruang pembantu dekan Ruang dosen Ruang pembantu Ruang pembantu dekan Ruang kelas Ruang akademik Ruang administrasi umum dan keuangan Ruang sekretariat program studi Ruang rapat Audiovisual Ruang seminar Ruang baca Dan musola Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti memiliki dua program studi yakni program studi agroteknologi dan program studi agribisnis. Program studi agroteknologi memiliki visi pada tahun 2025 menjadi program studi terbaik di Kalimantan Barat dalam penguasaan dan penerapan sistem pertanian organik serta membentuk jiwa wira usaha. Saya Seri Widati SPMP, ketua program studi agribisnis, visi program studi agribisnis menjadi program studi agribisnis terbaik yang berorientasi pada pengolahan pertanian berkelanjutan dan berkemampuan berkira usaha. Fakultas Pertanian memiliki fasilitas yang sangat mendukung untuk proses belajar berupa ruang kelas, laboratorium dasar, laboratorium lapangan, dan greenhouse. Magang mahasiswa Fakultas Pertanian pada dunia usaha pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional sebagai bentuk peningkatan kompetensi lulusan Fakultas Pertanian agar dapat bersaing pada pasar kerja. Kegiatan tersebut didukung oleh kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan Fakultas Pertanian dengan dunia usaha tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam melaksanakan penelitian oleh dosen dan mahasiswa, telah tersedia sarana dan prasarana yang sangat baik di dalam ruang laboratorium maupun di luar laboratorium. Lulusan Fakultas Pertanian adalah lulusan yang mampu menguasai dan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, mempunyai daya saing yang tinggi dalam pasar kerja, Mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam bidang pertanian. Teknik perbanyakan tanaman, baik itu secara operasi maupun secara sanar kucuk dan yang lainnya lagi. Tujuan ke depannya kami ingin mengembangkan yang telah kami dapatkan di sini, di masyarakat maupun di Inggris sendiri serta keluarga kami. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa kita sekarang berada di UPT Balai Benih Induk Hortikultura. UPT yang bergerak di dalam bidang perbanyakan benih tanaman hortikultura. Ini adalah salah satu atau satu-satunya institusi perbenihan di pemerintah Provinsi Kani Mantan Barat. Kita setiap tahunnya menerima mahasiswa maupun siswa untuk magang atau ingin menimba ilmu, terutama dalam bidang perbanyakan benih tanaman hortik di sini. Oke, nama saya Eto Susanto. Saya di sini sebagai manajer kebun PT Dulu Setia Utama. Dan harapan kami ke depan semoga kerjasama dengan Universitas Pantabakti Pontianak bisa tetap terjalin. Karena ke depannya sumber bayi manusia itu sangat kami harapkan untuk bisa menunjang perusahaan kami seperti itu. Terima kasih. Sama saya Dunia Toto. Saya lulusan Universitas Pantabakti Pontianak. Lulus tahun 2017. Saya bekerja di PT KSK sejak tahun 2018 sampai sekarang. Untuk para calon alumni, dunia kerja itu bukan dunia sandiwara. Kalian harus fokus dengan tujuan dan masa depan kalian. Dan perkenalkan saya, nama saya Ehsan Kamil dari PT Kalimantan Sawit Kusuma. Kita mengharapkan kepada Universitas Pantabakti ke depannya bisa lebih meningkatkan lagi mutu dan kualitas dari para alumni-nya. Sehingga kualitas dan daya saing dengan universitas yang lain bisa lebih berkompetitif lagi. Kita berharap ini akan menjadi salah satu kerjasama yang baik dengan PT Kalimantan Sawit Kusuma ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa, karena kita bersatu untuk Indonesia. Jaya, jaya, jaya!